Halo kawan-kawan ku semuanya Assalamualaikum welcome back on my channel Oke kawan-kawan kita sharing lagi ya dan pada kesempatan video kali ini kita akan bahas cara merekam layar PC atau laptop kita dengan menggunakan PLC media player tentu kawan-kawan sudah tahu ya aplikasi ini PLC media player adalah aplikasi pemutar media baik itu audio maupun video Oke kita lanjut ke pembahasan Nah pastikan di PC atau laptop kita sudah ada atau sudah terinstall PLC media player nya ya Oke sekarang kita buka PLC media player nya kemudian kita klik media dan pilih Open Capture Device muncul tampilan seperti ini nah di bagian Capture Mode klik yang ini dan kita pilih desktop kemudian di bagian yang ini frame rate nya ya kawan-kawan kita ubah saja menjadi 20 25 atau 30 ya Oke disini kita pakai yang 25 FS 25 frame per second Oke lalu di bagian ini ya tanda panah kebawah kita klik lalu kita pilih convert nah selanjutnya di bagian profile ini masih kosong ya kawan-kawan Oke kita klik Nah kita cari disini yang MP4 nah ini ya kawan-kawan yang pertama video h264 plus MP3 nah ini formatnya MP4 ya kita pilih yang ini Oke selanjutnya di bagian destination file nah ini adalah tempat untuk menyimpan hasilnya hasilnya nanti ya kawan-kawan Oke kita klik browse nah mau disimpan dimana nih file-nya atau mau bikin folder baru ya silahkan Oke saya simpan di sini ya hasil file-nya nah ini untuk file namenya kita isi ya misalkan disini tes PLC rekam layar klik save untuk mulai merekamnya tinggal kita klik start nah lihat kawan-kawan ini waktunya sudah berjalan ya berarti ini sudah mulai merekam layar PC atau laptop kita oke ini kita minimize nah ini proses rekam layar sedang berlangsung ya kawan-kawan ya oke sekarang saya coba buka word ya nah jika rekamnya sudah selesai tinggal kita klik tombol stop Oke sekarang kita cari file hasil rekamnya tadi nah disimpan dimana nah ini ya kawan-kawan coba kita putar oke kawan-kawan itulah hasilnya mereka melayar dengan PLC media player kalau begitu cukup sekian dulu sharing kita hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati